Intro Assalamualaikum Selamat datang kembali di BD Ferry Channel Video kali ini adalah proses modifikasi dari Spring asli milik full-foot truck Nah ini adalah spring aslinya ya Ada 11 lapis Spring ini diikat oleh 2 U-Fall Untuk U-Fallnya U-Fallnya diikat pada bogey Ini ada kredil bogey Dan ini adalah bearing bogey Spring asli milik full-foot Menggunakan center pin disini Nah disini ada center pinnya Untuk mengikat 11 11 lapis spring ini Kemudian di bagian depan sini Nah ini diikat pada rubber spring atau rubber spring Ketujuan dari modifikasi ini adalah Untuk mengurangi masalah atau trouble Spring patah Oke teman-teman Disini adalah modifikasi untuk spring belakang Pada kendaraan full-foot truck FM 440 dan FME 440 Nah disini springnya ada 8 biji Ini adalah spring dengan tipe parabolic spring Spring ini adalah produk dari Renault truck Nah ini U-Ballnya Jadi untuk spring belakang Sebelah kanan atau kiri Menggunakan 4 spring Dua U-Ball Dan satu set plate Plate ini nantinya dipasang diantara spring Nah jadi seperti ini Dipasang satu plate Kemudian diatasnya ada spring lagi Ini jumlahnya ada 4 Untuk spring produk Renault ini Tidak menggunakan center pin Disini hanya menggunakan dowel Dowel ini Ini nanti ketemu dengan ini Nah spring ini spring model parabolic Ini lebih awet dan lebih tahan lama Daripada lift spring milik Volvo Jadi ini adalah modifikasi dari kami Agar problem patah spring Tidak terjadi lagi Nah ini adalah proses Pembongkaran atau pelepasan spring asli milik Volvo Ini adalah center pin Atau center bolt Yang mengikat sebelah lapis spring itu Nah ini adalah U-Ballnya Ini adalah spring nomor 1 Dan ini nomor 2 Pada spring nomor 1 ini Ini diikat oleh plate Masa rubber spring Ini adalah ancoret Yang mengikat Antara spring nomor 1 Dengan rubber spring Di atas dowel ini Ini dikasih plate dulu Sebelum dipasang Lapisan spring yang bagian atasnya Ini adalah dipasang Lapisan spring Yang nomor 4 Pastikan dowelnya masuk Pada bagian spring yang atasnya Kemudian dipasang stopper Dan pada bagian U-Ball Dipasang washer Proses pemasangan plate pada spring nomor 1 Oke teman-teman sekian video Sekian video modifikasi Untuk spring belakang Pada kendaraan Volvo Track FM 440 Dan SME 440 Jangan lupa subscribe Like dan share video saya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya